Hai co-friends, pada soal ini kita mempunyai sistem persamaan linear 2 variable. Untuk itu kita akan sebut persamaan 2x dikurangi y sama dengan 13 disini sebagai persamaan yang pertama, lalu kita akan sebut x ditambah 4y sama dengan 2 disini sebagai persamaan yang kedua. Lalu karena kita diminta untuk menentukan nilai dari 3x ditambah dengan 4y dan kita diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi dan juga substitusi, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan eliminasi dengan cara mengurangi persamaan pertama yang kita punya dengan persamaan yang kedua dikalikan dengan 2. Sehingga jika kita tuliskan persamaan yang pertama yaitu 2x dikurangi dengan y sama dengan 13, lalu kita kurangi dengan persamaan yang kedua dikalikan dengan 2 atau 2x ditambah dengan 8y akan sama dengan 4. Atau jika kita kurangi keduanya maka 2x dikurangi dengan 2x akan menjadi 0, lalu minus y dikurangi dengan 8y akan menjadi minus 9y akan sama dengan 13 dikurangi dengan 4 atau sama dengan 9. Lalu jika kita membagi kedua ruas dengan minus 9, maka kita akan dapatkan nilai dari y-nya yaitu 9 dibagi minus 9 atau y akan sama dengan minus 1. Lalu setelah kita dapatkan nilai y sama dengan minus 1, maka kita akan substitusikan ke dalam persamaan yang pertama yaitu 2 dikali x dikurangi dengan y atau minus 1 akan sama dengan 13. Atau jika kita sederhanakan maka 2x ditambah dengan 1 akan sama dengan 13. Atau jika kita pindahkan plus 1 ke ruas belakangan maka kita akan dapatkan 2x akan sama dengan 13 dikurangi 1 atau sama dengan 12. Lalu jika kita membagi kedua ruas yang kita punya dengan 2 maka kita akan dapatkan nilai dari x-nya yaitu 12 dibagi 2 atau x sama dengan 6. Sehingga setelah kita dapatkan nilai x sama dengan 6 dan nilai y sama dengan minus 1, maka kita bisa menentukan nilai dari 3x ditambah dengan 4y atau akan sama dengan 3 dikali x yaitu 6 ditambah dengan 4 dikali y atau minus 1. Atau jika kita sederhanakan maka hasilnya akan sama dengan 18 dikurangi dengan 4 atau akan sama dengan 14. Jadi bisa disimulkan bahwa jawaban untuk soal yang kita punya disini adalah 14. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.